Pemirsa di sela-sela kesibukannya, Penjabat Bupati Morujambi, Bahyuni Deliansa bersama dengan Ketua TPPKK Morujambi, Faradila menyambangi kediaman efendi di RT2 Desa Senaung, Kecamatan Jaluko yang sedang terparing sakit. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni memberikan pengertian kepada keluarga untuk segera merujuk ke RS Umum Ahmad Ripin Sengeti. Fendi, salah seorang warga Desa Senaung RT2, Kecamatan Jaluko hanya bisa berparing lemah di atas kasur lontaran sakit keras selama beberapa bulan. Pihak keluarga Fendi enggan membawa ke rumah sakit lantaran takut terkonfirmasi COVID-19, di mana jika memang terkonfirmasi COVID-19, pihak keluarga khawatir jika tidak bisa merawat orang tua mereka tersebut. Mendengar adanya kabar warga yang sakit selama berbulan-bulan itu, PJ Bupati Morujambi Bahyuni Deliansa bersama istri langsung menyambangi rumah warga tersebut. Dan kemudian PJ Bupati Bahyuni langsung memerintahkan kepada Kepala Puskesmas untuk membawanya ke rumah sakit. Saat menyambangi rumah Fendi, PJ Bupati Bahyuni meminta izin kepada keluarganya untuk membawa Fendi ke rumah sakit agar dicek sakit apa yang diderita Fendi. Tanpa pikir panjang, pihak keluarga pun akhirnya langsung menyetujuinya untuk membawa Fendi yang merupakan orang tua mereka tersebut untuk berobat ke rumah sakit menurut keluarganya. Nah jadi gini, bukan salam dari medisnya, tetapi keluarga ini memang dia masih ada keraguan pergi ke rumah sakit karena adanya swab itu. Ini sudah dijelaskan oleh Kepala Puskesmas karena dia sudah ada vaksin, ya kan? Dan Pak Ibrahim, bersama keluarga yang juga remuk, sepakat hari ini saya beritahkan Kepala Rumah Sakit Sengerti untuk merawat bapak ini. Nanti kalau sudah dirawat, apapun sakitnya, ketahuan, jadi kan nanti kita lakukan. Dalam kesempatan itu, PJ Bupati Bahyuni bersama dengan Ketua TPPKK Moro Jambi juga memberikan tali asi untuk biaya keluarga yang menjaga Fendi selama di rumah sakit. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!